Nurul Gufron, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menyebut Direktorat Gratifikasi KPK sudah merampungkan analisis terhadap dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi yang dilakukan oleh anak bungsu dari mantan Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Dan hasilnya adalah Kaisang dinyatakan tidak melakukan perbuatan gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Nurul Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Jumat 1 November. Dan menurutnya Direktorat Gratifikasi menyimpulkan bahwa penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan istrinya, Erina Gudono, bukan termasuk gratifikasi karena mereka bukan penyelenggaraan negara. Pertanyaan apakah status laporan gratifikasi dari Saudara Kaisang? Jadi Saudara Kaisang sebagaimana telah diketahui menyampaikan laporan penerimaan yang merasa penerimaan tersebut apakah gratif atau tidak. Yang bersangkutan telah menyampaikan kepada KPK dan Direktorat Gratifikasi sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa karena yang bersangkutan bukan merupakan penyelenggaraan negara, maka kemudian laporan tersebut, nota dinasnya dari Deputi Pencegahan dalam hal ini menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak. Kasus seperti ini, KPK kalau tidak salah sebelumnya telah menerima juga ada tiga kali. Juga misalnya pernah Mas Boyamin menyampaikan ke KPK, tetapi karena Mas Boyamin itu bukan penyelenggaraan negara, maka kemudian tidak dapat oleh KPK ditetapkan statusnya sebagai gratif atau tidak. Juga pernah seorang dokter, dokter tersebut dokter dari swasta, menerima dari pasien, tapi karena dokternya tersebut dokter swasta, maka kemudian juga oleh KPK diputuskan untuk tidak dapat ditetapkan sebagai gratifikasi atau tidak. Yang ketiga pernah juga seorang guru, guru ini juga guru swasta, yang menerima dari wali murid setelah kenaikan. Maka kemudian KPK juga pernah memutuskan bahwa laporan tentang gratif atau tidaknya kami putuskan tidak sebagai merupakan gratifikasi. Jadi demikian halnya juga, kembali saya tegaskan bahwa laporan dugaan gratifikasi yang dilaporkan Saudara Kesang oleh Saudara Deputi Pencegahan sudah disampaikan ke pimpinan bahwa dalam pandangan Kedeputi Pencegahan yang berwenang selama ini memutuskan memberikan nota dinas kepada pimpinan apakah gratifikasi atau tidak, itu menyampaikan bahwa karena yang bersangkutan bukan penyelenggaraan negara dan juga sudah dewasa, sudah terpisah dari orang tuanya, menyampaikan bahwa Kedeputi Pencegahan tidak dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukan gratifikasi.